Intro Selamat pagi, shalom bapak ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Kami mengucap syukur kepada mu ya Tuhan Untuk setiap kasih dan penyertaan mu Yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami Bersyukur untuk hari yang baru Kami diberikan kesehatan dan kekuatan Untuk menjalani kehidupan kami Berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman mu Kiranya firman mu ini menjadi pelita bagi setiap kaki kami Dan terang bagi jalan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada hari ini terdapat di kitab Masmur Pasal 22 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31 Firman Tuhan berbunyi demikian Sebab ia tidak memandang hina Ataupun merasa jijik Kesengsaraan orang yang tertindas Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia Biarlah hatimu hidup untuk selamanya Segala ujung bumi akan mengingatnya Dan berbalik kepada Tuhan Dan segala kaum dari bangsa-bangsa Akan sujud menyembah di hadapannya Sebab Tuhan lah yang empunya kerajaan Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa Ya, kepadanya akan sujud menyembah Semua orang sombong di bumi Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun Kedalam debu Dan orang yang tidak dapat menyambung hidup Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya Dan akan menceritakan tentang Tuhan Kepada angkatan yang akan datang Amin firman Tuhan Renungan kita pada hari ini Diberi judul Rendah hati tetapi sombong Atau Di dalam bahasa satu raja Dikatakan Ma diong pena Apa? Ma tampo Ya, bapak ibu saudara-saudari Yang dikasihi oleh Tuhan Mana ada orang sombong Yang rendah hati Memang tidak pernah Atau tidak akan pernah ada Rendah hati dan sombong Adalah dua sifat yang berbeda dan bertolak belakang Orang sombong mungkin bisa berpura-pura rendah hati Tetapi orang rendah hati Tidak akan bisa berpura-pura sombong Ya, Daud memiliki potensi untuk terjebak Kesombongan Karena sehari-harinya Ia adalah raja yang disembah oleh rakyat Akan tetapi Ia melihat seluruh hidupnya Semata-mata karena kemurahan Tuhan Komitmen membayar Nasar Adalah bukti Dari pengakuannya Bahwa kemenangan demi kemenangan Dan semua keberhasilannya Adalah karena Kuasa Tuhan menyertainya Penyataan iman secara ritual Seperti melalui pembayaran Nasar Disertai dengan tindakan memuji-muji Tuhan Ehal tersebut merupakan perwujudan karakter rendah hati Yang mengalamatkan seluruh penyembahan Dan puji-pujian hanya Kepada Tuhan yang empunya kerajaan Dan memerintah semuanya Kalau raja melihat kerendahan hati Sebagai inti karakter penyembah Tuhan Maka para pejabat di bawahnya pun Mesti tidak jatuh ke dalam kesombongan Dengan sedikit kuasa yang ada padanya Jika Anda mendapat kesempatan untuk memimpin Gunakanlah kuasa itu Untuk melayani rakyat sebaik-baiknya Kalau Anda adalah rakyat yang mengasihi Tuhan Janganlah menyembah pemimpinmu Sebaik apapun ia di matamu Ya kita rakyat Indonesia Bapak Ibu baru saja melakukan pemilihan umum atau pemilu Mari bersama-sama kita mendoakan Supaya semua yang terpilih Dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Jalan sampai Tuhan kecewa terhadap ucapan Saat kampanye Jabatan itu karunia Dan kuasa itu untuk melayani Berubah menjadi penguasa yang haus pujian Dan penghormatan Amin firman Tuhan Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini Kiranya firmanmu ini senantiasa Mengingatkan kami untuk Tetap senantiasa rendah hati Ajar kami untuk dapat melakukan setiap firmanmu Dengan baik Kiranya hidup kami Dapat menjadi berkat Bagi setiap orang Seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan Kami serahkan ke dalam tanganmu Kiranya Tuhan menuntun Dan menolong kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.